Kita lanjutkan pembahasan tentang dasar dari pemodelan bahasa khususnya NGAM tapi kita akan bahas dulu pertanyaan-pertanyaan untuk NLP secara umum yaitu yang minggu pertama yaitu pengantar NLP tapi saya kira ada juga yang nanti ada kaitannya dengan model bahasa saya akan share banyaknya ini dari yang pertama pada materi pengantar NLP terdapat analisis natural language understanding dan analisis natural language processing jadi understanding dan processing maka dari itu apa perbedaan antara keduanya saya kira ada yang saya tahu ada beberapa ada beberapa pendapat salah satunya adalah kalau sebenarnya kalau yang mengatakan bahwa analisis atau processing ya kalau processing itu sebenarnya lebih umum ya processing sama understanding maksudnya disini kalau pertanyaan berarti antara ini perbedaannya kan adalah understanding dengan processingnya nah processing itu secara lebih umum lebih umum itu seperti misalnya kita memberi label ya seperti misalkan klasifikasi seperti spam email filtering kita memberi label apakah spam atau tidak ya kemudian kalau understanding mungkin yang lebih ininya ya lebih jelasnya mungkin kita tengah lebih ekstrimnya yang disebut dengan natural language understanding disini natural language understanding untuk salah satu course-nya ya natural language understanding salah satu mata kuliah jadi di Stanford di Universitas Stanford yang dimana Universitas Stanford itu maju dalam NLP kemudian disitu ada mata kuliahnya macam-macam yang berkaitan dengan NLP ada di planning NLP ada information data to information data to information atau semacam itu ya ya ini ada ini ini apa disini kalau ini sebentar mata kuliahnya namanya apa lupa ya language the information ya jadi kemudian ada information retrieval ya kemudian ada natural language understanding nah untuk natural language understanding ini salah satu yang kelihatan adalah ini contohnya adalah kalau kita di misalkan dialogue system ya di dialogue system dimana disitu kita perlu pemahaman dimana pemahaman itu ada yang kita udah bahas di sebelumnya ada yang namanya pragmatis dan kita harus tahu konteksnya kita tahu dari dengan interaksi tersebut ya itu perlu pemahaman yang benar-benar jadi itu pemahaman kami disitu meskipun juga tentunya didukung dengan seperti NLP-NLP yang yang standar standar itu seperti misalkan yang akan kita pelajari seperti disini ada relation extraction kita tidak pelajari kemudian misalkan disini ada information retrieval kita tidak pelajari disini ada pragmatik kita tidak pelajari dan pragmatik ini yang berkaitan dengan understanding saya kira pragmatik jadi pragmatik itu contohnya ini ya Pak misalkan contohnya misalkan gini misalkan contohnya misalkan kamu umurnya berapa pertanyaan kemudian dijawabnya saya sudah punya KTP nah itu kan berarti dia jawabnya sebenarnya saya sudah 17 plus kan dia 17 plus tapi jawabnya saya sudah punya KTP KTP itu artinya dia 17 plus itu adalah pragmatik artinya di di Indonesia KTP itu punya KTP itu sudah 17 tahun iya iya itu sudah 17 tahun mungkin di negara lain beda lagi misalkan seperti itu itu adalah pragmatik tapi disini seperti misalkan transformer kemudian disini ada contohnya ini tidak banyak contoh disini tapi disini seolah-olah 3 bank tidak mempelajari juga tapi 3 banknya sentimen disini seperti itu jadi balik lagi kepertanyaan antara understanding dengan processing kalau processing itu secara umum istilahnya kalau understanding itu lebih untuk memahami terutama memahami hal-hal yang untuk hal-hal yang kompleks kompleks itu salah satunya adalah dengan pragmatik pragmatik dan yang pernah kita pelajari adalah discourse bagaimana discourse itu kita mengkaitkan atau keterkaitan antar kalimat 1 dan kalimat-kalimat yang lain atau kalimat-kalimat sebelumnya mungkin seperti itu silahkan mungkin ada yang masih mau melanjutkan pertanyaan ini kemudian berikutnya disini pada slide pengantar NLP terdapat slide dimana menyebutkan beberapa tas yang masih sulit dilakukan apakah tas-tas tersebut ada kemungkinan dapat dilakukan dengan NLP di masa mendatang dan memang sudah ada progresinya dan apakah mungkin nanti akan muncul tas-tas baru yang dianggap dapat diselesaikan dengan menggunakan NLP jadi satu permasalahan itu bisa memang masalahnya sulit salah satu tol ukurnya adalah apakah permasalahan sulit atau relatif bisa terselesaikan itu adalah dengan bandingannya pembanding atasnya pembanding yang idealnya adalah manusia dengan manusia contohnya misalkan post-tagging post-tagging itu manusia bisa akurasinya sangat tinggi dan juga mesin bisa sangat tinggi tapi misalkan contohnya kalau untuk peringkasan yang abstrak manusia itu tidak bisa terlalu tinggi sehingga juga mesin juga atau NLP itu juga batas mentok atasnya itu biasanya sekitar manusia mungkin bisa melebih manusia sedikit tapi batasnya adalah manusia kalau manusia abstraksi itu katakanlah akurasi akurasinya hanya katakanlah kejumulan persen katakanlah seperti itu ya itu adalah batas atas mungkin NLP bisa lebih sedikit jadi ini apa sulit itu juga salah satunya adalah karena sulit memang permasalahan yang sulit kemudian yang sangat penting untuk NLP dan juga image sebenarnya sebelumnya sebelum NLP salah satu revolusi itu adalah dengan deep learning pertama image yang terasa itu kemudian NLP deep learning itu ada plus minusnya tapi dari sisi efektivitasnya atau akurasinya itu bisa jauh lebih tinggi atau signifikan lebih tinggi daripada yang pra praneural atau pra deep learning dimana kalau di bahasa manusia atau NLP contohnya nanti akan kita pelajari itu membutuhkan pengetahuan pengetahuan kebahasaan artinya perlu ahli bahasa perlu linguis ahli bahasa dan ada ini apa ada kaedah-kaedah bahasa yang terus dicangkaukan misalkan kalau seperti ini bahasa Inggris seharusnya seperti ini dimasukkan lagi ke machine translation jadi machine translation semakin kompleks semakin kompleks semakin kompleks dengan kekompleks kan linguistik nah ini dengan adanya deep learning itu jauh lebih sederhana sistemnya kemudian meskipun jauh lebih sederhana dan lebih generik generik itu artinya antara bahasa satu dengan bahasa yang lain bahasa Inggris dan antara bahasa apal dengan bahasa apal itu tidak terlalu dependen bahasa itu bisa secara performasi akurasinya atau efektif tapi tentunya dengan syarat itu perlu belajar lebih banyak data training kemudian yang kedua kalau kita belajar machine learning khususnya deep learning mengapa deep learning itu baru belum lama ini bisa diimplementasikan ya sekitar 2015an lah kalau di NLP mungkin itu karena dari sisi mesinnya kemampuan mesin lebih besar salah satunya juga dengan paralel kemudian dari hardwarenya itu artinya ya kemudian kedua dari sisi softwarenya karena adanya framework-framework atau library-library sehingga para researcher dia tidak harus bikin dari scratch ya 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 kemudian tentunya juga karena ada serahat dan software semakin mendukung semakin mendukung sehingga dari sisi konsepnya bagaimana membuat apa arsitekturnya bagaimana pengaturan parameternya dan optimisasinya dan lain-lain itu semakin bagusnya jadi disini salah satu kemajuan progresnya itu dengan itu tadi dengan deep learning salah satunya ya mungkin mudah-mudahan bisa menjawab kemudian ini apa kendala untuk penerapan NLP bahasa darah yang ada di Indonesia ya NLP ini utamanya adalah learning processing natural language processing processing disini ini sangat terkait utamanya adalah kalau sekarang adalah learning ya learning itu butuh salah satu yang penting butuh data training karena learning disini utamanya adalah supervised learning artinya butuh data training dimana data training untuk bahasa daerah itu banyak yang masih belum mencukupi secara kuantitasnya secara kuantitasnya itu belum mencukupi ini salah satu kendala utama kalau yang lain tentang misalkan tentang metodenya itu saya kira relatif umum bahasa daerah dengan bahasa yang bahasa nasional atau bahasa internasional ya mirip-mirip lah secara metodenya tapi utamanya adalah datanya ini berkaitan terutama datanya karena datanya bukan hanya data yang monolingual apalagi kalau data paralel korpus itu kan perlu diupayakan kemudian berikutnya apakah hanya bahasa inggris yang sulit kalau dibaca oleh model NLP jika tidak digunakan secara tradisional maaf saya tidak begitu menangkap dari sini tapi mungkin mudah-mudahan bisa menjawab bahasa inggris itu sebuah bahasa yang relatif sederhana dibandingkan dengan bahasa yang lain bahasa Indonesia juga sederhana dibandingkan dengan bahasa yang lain yang sudah dibahas di waktu pendahuluan dari sisi morfologi dari sisi sintaks dari sisi penulisan bahasa-bahasa yang lain banyak yang jauh lebih kompleks jauh lebih canggih sebenarnya dari sisi bahasa saya tidak mendalami tentang bahasa digunakan bahasa internasional bahasa yang saya tahu secara sekilas karena ini sejarah bahasa inggris bahasa yang lain sebenarnya lebih canggih itu artinya lebih kompleks artinya kalau di otomatiskan artinya jadi lebih kompleks lagi jadi bahasa inggris itu relatif sederhana kemudian bagaimana cara menangani kata ambigo kalau ini saya kira berkaitan dengan yang kita bahas sekarang juga yaitu pemodelan bahasa sekarang yang sederhana aja kata yang ambigo jadi kata yang ambigo itu kata yang bisa mempunyai beberapa makna atau sens makna makna kata tersebut ini ada ada kalau kata itu ada word sense disambiguation disambiguasi kata ada gak disini ya disambiguasi dis jadi ada word sense disambiguasi jadi word sense disambiguasi itu untuk kata karena ini juga namanya word sense disambiguasi dan word sense disambiguasi jadi use disambiguasi itu secara prinsip sebenarnya dapat dikatakan ini adalah klasifikasi karena mau sense nya yang keberapa ini sense pertama atau sense kedua atau sense ketiga itu dipilih seperti klasifikasi meskipun antar kata mungkin jumlah sense yang berbeda-beda ini dengan bersensi samiguation yang cukup umum sehingga disini juga tidak ada disini mungkin cukup umum disini tidak ada kemudian kalau kalimat kalimat itu untuk menunjukkan makna yang berbeda sematik yang berbeda itu dengan yang akan kita pelajari adalah pohon sitas jadi seperti misalkan buku sejarah baru nah itu kalau buku sejarahnya yang baru itu buku sejarah itu dijadikan satu dulu kemudian baru sendiri pohonnya tapi kalau buku sejarah baru sejarah baru dijadikan satu frase tersendiri kemudian bukunya tetapi mana yang benar yang dimaksudnya seperti itu yang pengertian pertama atau pengertian kedua nah itu yang ini ya kalau disini yang kata ini dilihat dari konteksnya disambiguasi yang pertama sens kedua dilihat dari konteks dalam kalimat kalimatnya tapi kalau kalimat yang ambigu ya mungkin bisa dilihat dari konteks ini ya Pak paragraf tersebut tapi saya kira menarik saya juga menarik saya belum explore ya jadi jadi kalau misalkan ada kalimat yang bisa dihasilkan dua pohon yang berbeda buku sejarah dari satu dan baru atau buku sejarah baru dilihat dari konteksnya kalimat sebelumnya kalimat-kalimat sebelumnya kalimat-kalimat sekitarnya ya saya kira pada prinsipnya itu seperti ini juga ya seperti ya kalau learning juga nanti asal ada trainingnya proses training artinya ada kalimat-kalimat yang ambigu kemudian dibuat pohon-pohonnya kemudian itu sebagai training seperti itu saya kira mungkin ya tapi saya belum explore itu kemudian yang berikutnya apakah NLP bisa digunakan untuk chatbot jadi ini saya akan kita pelajari nanti di pertemuan akhir ini di RPS nah di RPS kan ada ini aplikasi NLP chatbot dan sistem dialog yang kita akan pelajari ini mungkin kita seperti itu pertanyaan-pertanyaannya kemudian kita akan coba untuk melanjutkan menggunakan slide ish masalah ya saya akan sesingkipan bahas cepat ya nanti agak lebih lambat di agak belakang dan kalau saya ingin lebih detail di pembahasan tadi pagi atau di yang video-video yang sebelumnya ini pengantar untuk ngram bahwa kita perlu mengesend skor nanti kita katakan skor disini adalah probabilitas karena kita adalah yang berdekatan dari probabilitas yang mengapa perlu ini contohnya jadi kita buat skor mana yang lebih pantas atau lebih bagus untuk meskipun ini adalah sinonim atau mungkin ini juga yang ininya mirip penulisannya mirip atau bunyinya mirip disini mana yang lebih besar skornya yang lebih besar skornya kita pilih ya model pemodelan bahasa kita adalah memberi skor ini ya kemudian disini rangkaian kata ini atau kalimat dari rangkaian kata yang lebih diserenakan atau relatednya adalah yang satu kata berikutnya ya ini adalah language model artinya memberi skor atau disini adalah memberi probabilitas ya untuk probabilistic language language model disini ya kemudian disini bagaimana men skor memberi skor atau memberi probabilitas untuk rangkaian kata-kata disini ya ini untuk menyederhanakan atau sebagai penjabarannya dengan chain rule dengan chain rule disini chain rule adalah seperti ini jadi disini kemudian di dengan lagi riurada di chain rule seperti ini ya atau secara umum adalah seperti ini kemudian ini chain rule contohnya adalah seperti ini jadi ini adalah sama dengan ini sama dengan ya sama dengan yang h sekalikan water given h artinya h kemudian dikuti water dan seterusnya h water dikuti is dan seterusnya ini belum sampai ke transparan ini adalah namanya chain rule jadi menghitung ini bagaimana caranya memberi skor atau probabilitas yaitu mencari probabilitas yang di channel dan dikali-kalikan ini adalah aturannya seperti itu bagaimana cara mencari probabilitas dengan kone ya kone seperti misalkan mencari probabilitas the yang sebelum kata-kata sebelumnya adalah is water is so transparent that kemudian dikuti the ya ini ada berapa probabilitasnya itu dicari yang is water is so transparent that the ya ini dan the disini dibagi dengan jumlah yang is water is so transparent saja disini belakangnya apapun ya seperti itu tetapi ini bisa dihitung seperti ini realnya tapi ini tidak bisa tidak bisa tidak memungkinkan pada praktiknya nah ini terlalu panjang dan mungkin di data ini enggak ada data training mungkin enggak ada ya yang kalau terlalu panjang data trainingnya enggak ada ya oleh karena itu dibuat penyederhanaan dibuat asumsi asumsi namanya asumsi untuk penyederhanaan jadi kalau penelitian ada batasan masalah ya ini makanya disini adalah penyederhanaan bukan sama dengan tapi penyederhanaan seperti ini ya jadi kalau yang tadinya mencari probabilitas kata setelahnya tidak usah yang dari depan-depan dari kata-kata terdepan paling nomor satu paling awal selesai dari yang sebelumnya saja bisa seperti itu salah satunya atau ya dua kata sebelumnya dua kata sebelumnya ini atau satu kata sebelumnya tidak perlu dari yang paling depan disini ya jadi ini adalah penyederhanaan penyederhanaan itu artinya sebenarnya di realnya tidak benar ini ya tidak benar tapi secara eksperimen ternyata udah mencukupi dan mengap bukan hanya tidak mencukupi tapi memang kita butuhkan karena kalau tidak disederhanakan tidak bisa jalan ini ada penyederhanaan penyederhanaan yang paling sederhana dengan unigram tidak ada kata sebelumnya hanya kata ini kamu kemudian kalau di-generate sentence ini adalah seperti random aja random tapi maksudnya bukan yang pertama adalah yang paling sering muncul di korpus ini ada yang kedua paling sering muncul di korpus ketiga dan selesnya jadi hasil sentence yang dihasilkan ini kata balau tidak ada ini apa secara bahasa udah nggak cintas juga nggak benar apalagi semantiknya ya kalau bigram disini jadi satu kata sebelumnya jadi dua gram ini masih nyambung satu rangkaian kata-kata ini dengan ini terus dengan wan dan nyambung tapi kalau di ini jadi nggak nyambung lagi tadi tadinya membicarakan ini kemudian mebelok menjadi membicarakan yang lain ya jadi seperti tadi dikatakan sebenarnya gramnya semakin besar semakin bagus ininya hasilnya tetapi tadi bisa tidak bisa jalan ya kita bisa extend jadi 3 gram atau 4 atau 5 gram ya tetapi meskipun gramnya semakin besar tapi juga tidak bisa memenuhi contohnya seperti ini adalah komputer yang saya taruh di ruang komputer di lantai 5 itu rusak yang rusak adalah komputernya artinya kalau kita buat gram sebenarnya gramnya berapa ini 2 gram kalau kita ingin melupakan ini keras gitu ya ini adalah 2 gram 3 gram, 4 gram, 5 gram, 6 gram, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kalau kerasnya itu pas ini kan nah ini dan kasus-kasus ini seperti ini ada tapi kalau di gram dipaksakan sama dengan 15 itu hampir dalam banyak-banyak kasus itu tidak bisa tidak bisa itu maksudnya nanti angkanya probabilitasnya nol ya nol kali nol kali berapapun nanti nol ya udah kita tidak jalan kemudian bagaimana cara mengestimasi probabilitas ya ya ini dengan con tadi ya ini c disingkat con disingkat c ini contohnya seperti ini ini adalah data training yang sangat sederhana tiga aja ini adalah hasilnya n gram probability diikuti di mana contoh satu aja disini probabilitas ini apa S diikuti dengan I ada berapa ada yang S aja ada tiga ini tiga S yang diikuti dengan I ada dua jadi dua per tiga dan seterusnya kita dihitung ini dua gram karena ini 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 dikati ini ini dikati ini ini dikati ini ini dikati ini dan ini kita buat semua dua gram semua disini kita buat dicari angka-angkanya ya kemudian misalkan contohnya adalah proyek restoran di Berkeley artinya kasusnya adalah restoran artinya restorannya di Berkeley yang mungkin nanti ada spesifik ya kalau disana beda dengan di wilayah yang lain misalkan ini contohnya kalimat pertama kalimat kalimat atau mungkin nyambung ya ini udah titiknya udah nggak ada ya ada titiknya nyambung misalkan ya kemudian di dari 9.222 kalimat yang di tadi di korpus tadi dicari ini adalah konnya jumlahnya I dikuti I ada berapa di dalam sini I dikuti I berapa dan seterusnya ada yang nol ada yang besar kemudian namanya probabilitas tadi kan kon bagi kon ya kon yang given dibagi kon yang jadi yang tidak given ya tidak kondisional sehingga ini adalah dinormalisasikan dengan unigram sehingga ini didapatkan angka-angka probabilitasnya I dengan dikuti I I dikuti one tapi kalau yang nol tadi ya tetap nol ini adalah ini adalah model n gram dimana terdiri dari atau model 2 gram dimana disini adalah 2 gramnya dan ini adalah probabilitasnya jadi yang dihasilkan itu adalah n gram dan angka-angkanya kemudian misalkan kita kan tadi kan udah mengatakan ya bahwa kita ingin memberi skor sebuah rangkaian kata-kata sebuah kalimat ini skornya berapa ya nanti akan kita bandingkan dengan yang lain misalkan I want English food dengan I want Chinese food misalkan mana yang lebih besar untuk kasus korpus restoran di Berkeley ini kita tinggal hitung dari tabel yang sebelumnya yaitu yang model tabel slide sebelumnya artinya model n gram tinggal masuk-masuk ini probabilitas ini udah ada tadi di tabel kalikan probabilitas ini udah ada semua ada semua karena disini kata-kata ini ada semua di korpus ya nah kemudian disini tinggal dimasuk-masukan nah kemudian pengetahuan apa yang kita dapatkan dari 2 gram 2 gram ini yang angka-angkanya berbeda seperti ini misalkan one English dengan one Chinese untuk kasus restoran di Berkeley ya ini lebih besar kenapa lebih besar karena ya Chinese food lebih besar lebih banyak disana restoran yang Cina daripada restoran atau makanan ya makanan Chinese daripada makanan English ya lebih umum jadi jenis knowledge-nya adalah karena jenis makanannya ini lebih banyak kemudian disini want to want to ini suatu hal yang sering sangat besar disini banyak ya karena disitu banyak ingin apa ingin apa gitu ya kemudian to eat juga karena restoran ini relatif besar artinya knowledge-nya adalah karena ya want to itu saya kira karena restoran ya to eat karena mungkin restoran kalau ini secara lebih umum kemudian ini adalah restoran ini apa kemudian disini to food karena grammar-nya knowledge disini adalah grammar-nya itu gak benar terlalu informal gitu ya maksudnya bukannya tidak terlalu informal bukannya tidak terlalu informal tapi formal sehingga ini memenuhi grammar kalau tidak ini tidak sesuai dengan grammar to itu kan harusnya forb tapi to nya kok noun ini nol demikian juga seperti ini ya mungkin demikian juga ini awalnya i ini ya sedangkan cukup besar ini ada beberapa knowledge yang seperti itu ya kemudian ini praktikal isu yang tadinya dikali-kalikan sehingga bisa underflow karena 0,0,0,0, ini di lock-an artinya bisa di jumlahkan sehingga mengurangi underflow dan bisa lebih cepatnya karena adding itu bisa lebih cepat proses waktu membuat skornya atau menghasilkan skornya ini ada beberapa korpus yang disediakan model engram-nya ya dihasilkan dari atau model engram-nya di korpus model engram-nya dihasilkan dari korpus-korpus yang besar ini dari Google misalkan ya ini ada beberapa contoh sini service macam-macam di sini ini adalah jumlahnya di dalam korpus jumlahnya ada seberapa banyak ya kemudian mengevaluasi bagaimana mengevaluasi sebuah model ya apakah model bahasanya itu mana yang lebih bagus model bahasanya contohnya kalau sama something gram contoh yang sederhana adalah apakah unigram dibandingkan dengan bigram misalkan seperti itu atau sama-sama ngram tapi kemudian nanti ada trik-trik atau solusi-solusi seperti smoothing atau yang lain-lain jadi satu model itu dibandingkan dengan model yang lain artinya di sini dibandingkan outputnya datanya dari data namanya sudah evaluasi itu kan eksperimen eksperimen nah ini membandingkannya adalah untuk yang probabilitasnya lebih tinggi atau tadi secara umum skornya lebih tinggi itu yang real ya kalimat-kalimat yang real kalimat-kalimat yang bagi kita itu wajar kalau berita ya wajar kalau puisi ya wajar puisi itu seperti itu bagi orang yang tahu puisi kalau nama-nama bayi itu adalah nama-nama bayi yang wajar nama bayi kalau itu bahasa pembergaman python itu adalah sintaks python kemudian kalau misalkan fiksi fiksinya seorang penulis kaya bahasanya seperti itu ya biasanya seperti itu tidak nyampur biasanya antara kaya bahasa penulis ini dan penulis itu misalkan seperti itu ya dibandingkan dengan yang tidak grammatical jadi ini salah misalkan kalau bahasa Indonesia tata bahasa Indonesia salah atau yang jarang ya seperti misalkan hujan berat misalkan atau hujan besar itu lebih jarang daripada hujan lebat ya nah bagaimana cara untuk untuk mentraining dulu kita menggunakan training set ya jadi udah kita bicarakan ya kemudian ini waktu mengukur performansi menggunakan test set ini secara umum saya kira di apa pembelajaran mesin ya kita mempunyai training kemudian kita gunakan tes yang testnya itu tidak digunakan untuk training ya sesuai fair ya saya kira seperti itu kalau kita pelajari learning atau di mining ya jadi tes itu data uji itu seperti misalkan ujian kita training itu adalah soal jawab soal jawab soal jawab ya ini soal jawab kita latihan latihan contoh soal contoh soal ada kita punya 100 contoh soal soal jawab misalkan multiple choice ya disini kalau klasifikasi ini soal jawab soal jawab soal jawab gitu ya disini tidak ada dari dari data training yang soal jawab yang kita pelajari muncul disini itu artinya kita menggunakan daya berpikir kita tidak menghafal jadi kalau misalkan ekstrimnya sama ini ada seribu misalkan soal jawab disini diambil sepuluh disini sepuluh atau lima puluh sebagai tesnya diambil dari seribu ini semuanya lima puluh disini ini itu adalah bukan learning bukan belajar tapi memorizing ya memorizing itu kesalahan yang fatal karena untuk kasus yang real ini kan digunakan untuk kasus yang mungkin di masa depan masa depan itu maksudnya mungkin bulan depan atau minggu depan yang belum ada disini ya jadi kalau ini adalah seperti itu jadi yang unseen idealnya unseen unseen itu artinya benar-benar waktu kita bangun misalkan bangunnya bulan Februari data-data Februari kemudian ada data baru bulan Maret itu dipakai itu idealnya mungkin seperti itu kemudian kita perlu juga menggunakan tentunya satuan atau metrik untuk evaluasi atau untuk pengukuran ya apakah akurasi apakah menggunakan F1 recall precision atau yang lain-lain ini apa perlu kita pilih tentunya evaluation metric ini diterapkan untuk test set ya kemudian ada extrinsic ya ini membandingkan antara model A dan B model bahasa A dan model bahasa B contohnya model bahasa yang unigram dengan bigram atau sama-sama bigram tapi yang satu menggunakan tambahan lagi smoothing atau apa berbeda antara model A dan model B itu kalau extrinsic artinya dia kita menggunakan sebuah model tertentu ini untuk secara umum ya bukan hanya model bahasa tapi secara umum yang yang proses yang katakanlah pra-proses sebenarnya pra-processing pra-processing artinya model bahasa ini kan digunakan untuk machine translation model bahasa ini digunakan untuk spelling correction machine translation spelling correction specific organizer kan tidak model bahasa sebagai produk akhir misalkan gitu kalau dimaksud disini ada extrinsic jadi yang dievaluasi adalah tasknya machine translationnya speech recognitionnya spelling correctionnya kemudian metriknya metrik evaluasinya ya maksudnya resolution menggunakan apa apakah kurasi atau hasilannya beliau atau apa namanya nah kemudian ini juga ya jadi dijalankan pada task tersebut yang menggunakan model bahasa misalkan ya jadi apakah misalkan di spelling correction ya atau di machine translation berapa banyak hasil ditranslate misalkan nah kemudian dibandingkan antara model A dan model B ya extrinsic ini bisa time consuming bisa lama karena butuh ini ya task tersebut tasknya yang mungkin lebih besar ya ya kemudian ada intrinsic ya intrinsic itu disebut dengan perplexity untuk model untuk language model ya intrinsic itu artinya langsung di ini langsung di langsung di langsung di diukur tidak harus menggunakan task yang eksternal atau extrinsic tadi ya biasanya dipakai kalau untuk awal ya atau pilot experiment ya mesin meskipun nanti dipakai untuk machine translation tapi untuk membandingkan model A dengan model B yang nanti dipakai untuk machine translation di ini dulu di internal mungkin ada kelemahan tapi juga membantu ya jadi disini perplexity namanya kebingungan ya jadi artinya semakin disini misalkan menebak kata berikutnya semakin natural semakin tidak bingung semakin tidak aneh surprise ini semakin bagus ya jadi kalau misalkan kita mau mengukur secara manual ya kalau kita mengukur secara manual disini ya ini kalau misalkan kita semakin apa heran ya ini berarti skornya semakin jelek ya intinya adalah seperti itu ya seperti misalkan contohnya disini saya selalu order pizza dengan cheese dan mushroom atau fried rice nah ini kan kalau fried rice kan jarang ya semakin jarang atau bahkan mungkin ya sangat jarang ya jadi misalkan kalau mushroom semakin ini lebih populer ya artinya kalau disini semakin semakin apa semakin jarang semakin aneh itu diberi nilai yang semakin jeleknya ya ya kalau unigram juga semakin jelek ya perpleksity ini perpleksity ya perpleksity itu adalah inverse probability sehingga makanya semakin apa semakin kecil semakin bagus ya itu adalah seperti itu ya mungkin saya kira seperti itu ya untuk yang berikutnya generalization and zeros saya kira tidak usah perlu kita bahas nanti bisa lihat di penjelasan di ini lain di video yang lain ya mungkin ada pertanyaan tambahan disini kalau nggak ada kalau nggak ada saya kira kita cukup sekian meskipun tidak dibahas di pertemuan yang pagi atau pertemuan disini tapi untuk dasar-dasar dari yang selanjutnya dari apa yang tadi menangani zero itu harap nanti dipelajari juga kalau tidak ada pertanyaan saya kira kita cukupkan sekian terima kasih semuanya dan ya mohon maaf atas kalau setelah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih